assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya lastry ya di video kali ini saya mau review proses pemikinan kamar mandi dan dapur rumah saya ya yang kebetulan saya menyuruh adik saya nge-video in semuanya ya jadi saya tinggal terima beres ya yuk kita ikuti Hai ini bagian ini diatasnya itu didak ya ditaruh apa gitu kayak plafon gitu biar saya maunya yang ketutup gitu kamar mandinya jadi risih lah ya kalau diatasnya itu bolong jadi saya enggak enggak mau gitu maunya dua-duanya itu ketutup sama pintu dan atasnya ada apa ya 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 untuk bikin apa kamar mandi yang WC duduk yang duluan dibikin ya karena setelah ini break dulu ya selesai karena disini saya bikin kamar mandinya itu ada dua toilet ya toilet duduk sama toilet jongkok itu maunya mama saya ya biar nanti suatu saat nanti kalau saya sudah punya anak mau pada sekolah nggak nggak berebutan gitu kamar mandinya jadi kan kalau ada dua bisa bebarengan dan itu semuanya pintunya ketutup jadi aman lah ya kalau saya mikirnya misalkan ada dua kamar mandi gitu dua toilet jadi kalau saya buka warung atau buka toko ya ada tamu gitu mau mau apa mau numpang kamar mandi itu jadi nggak risih karena ada dua kamar mandi ada dua toilet gitu pemikiran saya seperti itu akhirnya oke saya iakan ada dua kamar mandi ini kita berada di situ 6 kamar mati WC nomor 33 ini WC jongkoknya udah jadi duluan ya karena biar bisa dipakai agar mereka pas apa nengok ke rumah saya udah ada WC udah ada buat mandi jadi gak usah pulang dulu dan selanjutnya untuk proses di dapurnya ya tempat cuci piringnya juga udah dipasang jadi bisa dipakai buat cuci piring cuci gelas cuci dan lain-lainnya ya agar lebih gampang mereka kalau di rumah saya dan untuk kompor jangan tanya kenapa masih bolong ya karena itu kompornya belum dipasang itu saya pakai kompor tanem karena mama saya pengen pakai kompor tanem karena belum punya kompor tanemnya kalau kompor biasa udah dapat dari tempat material ya karena saya sudah belanja banyak disana jadi dikasih hadiah seperti kompor gas sanyok jam dinding dan lain-lain masih banyak ya karena dari awal proses rumah saya dibangun sampai sekarang itu semua materialnya satu tempat jadi dapat hadiah banyak juga oke mungkin saya proses pembangunan rumahnya disini dulu karena masih butuh dana lagi ya karena saya juga cuma sendirian untuk memproses itu semua ya jadi nunggu lagi dananya dari gajian-gajian berikutnya oke terima kasih yang sudah mau menyimak video saya sampai habis yang baru gabung jangan lupa like komen subscribe and share terima kasih wassalamualaikum bye bye